Saya, Bendeta Ronald Daniel, bersama dengan istri saya, Veliani Tenggara. Kami adalah orang tua dari Rafael David Daniel, yang bapak ibu saudara sekalian pasti sudah tahu beritanya. Rafa adalah anak yang manis bagi kami. Anak yang sangat menyukakan hati. Rafa selalu berusaha menyenangkan semua orang. Baik kami maupun juga kakak-kakaknya, dia anak yang keempat, anak yang terakhir bagi kami, dan selalu menyenangkan. Tetapi kami sebagai orang tua tidak dapat melindungi dia 100%. Di luar rumah, dia mengalami hal yang kemudian menyebabkan dia depresi. Di tahun 2020, di masa pandemi, kami baru tahu bahwa dia menyimpan satu depresi yang berat. Dia dirawat oleh psikiater Dr. Ivana Sayogo, yang sangat mengasihi kami dan mengasihi Rafa, dan menolak untuk menarik biaya sama sekali dalam perawatan itu. Rafa kemudian kelihatan makin pulih, tetapi memang belum sepenuhnya pulih. Dia yang asalnya ceria, yang asalnya gembira, suka banyak bicara, menjadi pendiam dan sensitif. Ketika dia kuliah dengan begitu banyak kegiatan dan prestasinya baik, kami tidak menduga sama sekali kejadian ini akan terjadi. Rafa tidak pamit dan tidak pesan apapun kepada kami berdua. Ketika hal itu terjadi, malam harinya kami masih mesbah keluarga bareng. Bapak Ibu, kehilangan ini adalah satu pukulan yang sangat berat bagi kami. Tetapi membuat saya belajar untuk mengerti bagaimana hati seorang Bapak kehilangan ketika Kristus harus mati demi dosa-dosa kita. Ini... Pada awalnya terasa terlalu berat. Tetapi saya sejak dengar berita itu dan saya meraung-raung dalam kesedihan dan bertanya-tanya kenapa Rafa, kenapa kamu tidak pulang untuk kumpul dengan papi mami dan mengadukan apa masalah yang sedang kamu hadapi. Tetapi Tuhan menguatkan saya bahwa saya satu pesan yang jelas, kamu harus tetap hidup demi istri dan ketiga anak yang lain, Jordan, Evander, dan Gabrielle. Dan itu membuat saya berusaha untuk menerima semua ini dengan tetap memuji Tuhan, karena Tuhan itu baik. Tuhan adalah Allah yang amat sangat baik apapun yang saya alami. Tidak sebanding dengan kebaikannya yang begitu besar bagi kami semua dan itu tidak pernah merubah bahwa dia adalah Allah yang maha baik. Itu sebabnya ketika saya mau lihat Rafa untuk terakhir kalinya saya sempat dilarang dan dicegah oleh teman-teman yang tahu gangguan kesehatan yang sedang saya alami. Tetapi saya bilang enggak, saya harus lihat anak saya. ketika di ruang dia diadiasa, di ruang jenazah akan dimasukkan ke ruang S saya minta diberi waktu untuk melihat dan ditanyai Bapak kuat enggak, saya harus kuat dia anak saya dan kemudian saya maksa melihat wajahnya wajah itu hancur Bapak Ibu tetapi saya mencium dahinya meskipun mereka menahan saya saya maksa saya cium dahinya saya rangkul Rafa karena orang tua itu sayang kepada anaknya bukan karena gantengnya, pinternya, atau prestasinya tapi karena dia anak kita saya terima semua kondisi yang paling buruk sekalipun karena Rafael anak saya saya terima juga kalau ada yang menghujat mencacin magi pendeta anaknya bunuh diri saya terima semua saya telan karena memang Rafa anak saya saya mencium wajah yang hancur itu dengan mengatakan papi cinta papi sayang kamu selama-lamanya karena kamu menanya papi satu hal saya minta kepada setiap anak muda yang mungkin melihat apa yang saya katakan siang hari ini please apapun kondisimu seberapa jelek prestasimu Rafa berprestasi baik tapi kalau ada yang berprestasi kurang mungkin merasa kurang bisa membahagiakan orang tua please pulanglah karena orang tuamu lebih suka disusahkan daripada ditinggalkan kami tidak punya anak hanya untuk menyenangkan hati kami kami tidak punya anak untuk memuaskan ego kami tapi kami tersedia untuk melayani dan mengasihi mereka jadi please anak-anak kalian harus pulang ketika punya masa bicara lah dengan orang tuam dan para orang tua ayo ayolah kita hidupkan untuk anak-anak kita sediakan waktu gak ada yang lebih penting daripada anak-anak kita dalam hidup kita anda gak perlu merasakan kehilangan seperti saya biarlah kiranya setelah ini jangan ada lagi kejadian seperti ini jangan ada lagi orang tua yang harus kehilangan anak-anaknya jangan lagi ada anak-anak yang tersakiti dan jangan lagi ada anak-anak yang suka menyakiti temannya hanya karena iri hati hanya karena kebencian hanya karena punya masalah dengan orang lain saat ku menutup mata dan usai lembaran hidupku saat ku terlelap dan takkan lagi terjaga kasihmu selalu milikku saat nafas ku terhenti di akhir perjalananku hanya dirimu yang selalu memegang tanganku dan membangkitkan aku dan ku kan hidup bersamamu takkan pernah ada air mata terhenti karena dirimu selalu di sisiku maka jiwaku pun tenang tenang saat nafas ku terhenti di akhir perjalananku di akhir perjalananku hanya dirimu yang selalu memegang tanganku dan membangkitkan dan membangkitkan aku dan ku kan hidup bersamamu dan kan menang ada air mata ternyata karena dirimu selalu di sisiku maka jiwaku pun tenang yang terhenti 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!